PEMBICARA 1 selamat menikmati namanya quest hotel quest hotel itu hotel bintang 3 dari aston group sorry saya lagi di kota semarang masih di kota semarang ini penampakan hotelnya agak kurang jelas nanti saya kasih capture screen fotonya yang dari traveloka untuk lokasinya sendiri ada di jalan apa ya kemarin nih saya lupa di depan ada bangunan apa ya 19 tahun 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 16 oke kita lihat ke dalamnya ya tapi saya udah parkin mobil saya tunggu dulu keluar buat nyambung gambar Kalau yang hotel ini saya dikit agak berbeda dari beberapa hotel yang ada di Semarang Seperti yang saya bilang, parkirannya susah Ini memang parkirannya, nggak ada lokasi parkir besar Cuman lega, di belakang itu masih banyak pelakang yang dipakai Saya parkir di belakangnya semalam, tapi sudah saya pilih ke depan Pada malam keluar juga, nah ini lobi yang ada Ini penampakan lobinya Nah ini jenisnya semalam, saya sudah cek ini Desain itu restaurant, restaurantnya di dalam cuman bisa makan di luar Ini ada barbie Ini barbie cukup mulas, bisa dilihat Ini barbie cukup mulia Ini barbie juga wikir Ini ada yang ada kayak eksplorin dari pakaian sampai robot langsung ke kamarnya ini menyebut nama hotel ini kues kompornya di lantai kompor kamornya terima kasih jadi first impression di kues hotel itu ramah banget mulai dari security nya sampai ke front line nya ini ada welcome ring karena saya capek banget habis kerja ini saya coba ini saya coba ini saya coba ini lantai 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 ini ini memang nya Ini jaraknya juga Yang yang dulu tadi Yang sama Tuh Terima kasih 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 Oh ini di utama kamu saya dengan klip untuk staf itu berbicara di sekolahnya juga di sekolahnya juga di sekolahnya jadi berarti ini ini dua kelas ini 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 kita 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 oke kita langsung masuk kamar ini ini kamar saya nih nomor 31 pojok kita lihat aja ya langsung masuk ini masuknya pakai akses kartunya dan enaknya ini dekat sini ada pintu jadi gak nyari-nyari langsung di masuk kamarnya apa nih close the security lunch bener gak ya lunch when in your room tutupin kapan ketika berada di dalam room ketika berada gimana caranya di pencet di geser gitu setelah belajarnya saya lihat ini ini ada emorgeci di sebelah kanan ada lemari ini tadi tasnya sudah dimasukin ada tempat rak sepatu dan ada sendal kuesnya dengan warna terapak umumnya kayunya beberapa sudah terkelupas terus di sebelah sini nah model kamarnya jadi biasanya kan kalau itu tuh di bawah TV nih kalau di kues ini ini sebelah sini nih di depan lemari untuk air dan pemanas airnya terus kita dapat lemari juga di dalam lemarinya ada apa ada gantungan dan safety box seperti biasa lemarinya terus kita lihat lagi kita dapat minibar juga di kelas ini nah minibarnya bagus nih nih dingin banget lukas kecil kita lihat ini dia kamarnya itu apa tuh itu tempat TV mewah ya jadi yang pas saya tadi baru masuk tuh sedikit kaget kok agak beda dari biasanya nih jadi saya dapat spring bed atau kasur yang king size atau double bed ini dengan empat bantal terus di sana ada kursi santai sofa santai yang menarik di depan kasurnya nih buat nonton kadang-kadang bete nonton sambil tiduran ya jadi duduk di sini kalau ngantuk tinggal melipir kesana gitu tidur nah yang paling saya suka kalau nginep di hotel tuh kalau dapat meja kerja yang bagus nih kayak gini nih ini meja kerjanya bagus lampunya terang kursinya juga enak cuman yang agak biasa ya banyak di banyak hotel itu penerangannya tuh seperti ini nih jadi tidak ada lampu tengah yang digunakan itu lampu kasur lampu tidur lampu baca maaf lampu yang paling disini nih gitu nah yang menarik lagi dari ini adalah tv-nya ukurannya gede banget ini 50 in mungkin lebih ya saya agak lupa besok saya pelajari biar enak reviewnya nah terus karena dia di sana ada kaca jendela kaca jadi dia nggak ngeblok kasurnya dia maksa kasurnya di sana terus tv-nya di sana atau di sini tapi dia tetep nih mungkin ada hitungan Feng Shui-nya ya saya nggak tahu di sini terus tv-nya di sana coba kita cari kibloknya dulu karena kalau secara sunnah saya sedikit paham sedikit nah ini kibloknya ketemu kibloknya di sini kalau kita lihat ke arah sana ya kita cek dulu ke arah sana kalau kita lihat secara tidur tidur yang baik itu menurut sunnah itu menghadap ke kiblok jadi kalau kita menghadap kanan dan muka kita menghadap ke kiblok jadi kita di sini kepala kita di sini kalau kita agak miring sedikit gini persis menghadap ke kiblok jadi ini bagus nih penataan ruangannya jadi begini menghadap ke kiblok ya sesuai sunnah nah kita lihat kamar mandinya sekarang jadi buat teman-teman sempat sempat-sempat jajanan rakyat nah ini ada kaca juga di sini ruangannya nyaman ya kayak ruangan rumah begini modelnya sekali lagi saya kasih lihat kita lihat kamar mandinya ada apa di kamar mandi kita dapat kamar mandi yang luas juga ini ada hampir 30% nya kamar di kamarnya di kamar mandinya kita lihat di sini kita dapat kaca yang besar kita dapat hair dryer mengering rambut untuk wastafelnya marmer tanpa laki bawah ya biasanya ada yang laki bawah ini kotor baik tapi kalau di sini enak nih bersih nih lihat kan gini dengan tempat sampah di sini dan di wastafelnya ada air tersedia air hangat dan air dingin gitu ya dan tidak boleh diminum toilet rice nya ada kayak gini kue Aston jadi quest hotel itu grupnya Aston kita dapat sabun batang sabun muka atau sabun batang dan ada tisu di sini terus kita juga oh ada bathtub ini buat santai mau diisi air hangat air panas atau air dingin dengan model shower seperti ini mungkin sudah sudah agak kerepes ya kerepes atau memang modelnya gini memang kerepes ini sudah agak kerepes shower nya ini shower begini bisa buat garu-garu ngurung sambil pakai air hangat tuh enak ini kita dapat sabun cair juga oh ini ya sudah agak berkarat nih mungkin nanti kalau ada manajemennya yang nonton bisa diperbaiki oh itu tuh tutupnya kita lihat wih bukanya kemana ini pasal lu keras banget keras terangnya atau saya salah buka kayaknya enggak deh lihatlah sekalanya yang ini air ini kalau kita dapat ini juga tempat shower juga kotak kaca ini kotak kaca nih kotak kaca kotak kaca untuk mandi shower disini plus dikasih ini lagi nih jadi dua pasang ya dua ini dua disana oke nah agak 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 yang kalau buang air ini pintuhan harus begini jadi suka Declaration toiletnya, mungkin bisa harusnya sih bisa toiletnya dimana gitu, toilet disono tetap disini terus shower tapi basah, tapi pasti ini sudah dihitungin matang-matang deh ya segitu aja dulu review kamar dari Quest Hotel kita istirahat dulu besok kita lihat sarapannya kita lihat apalagi ya keliling hotelnya parkirannya dan lain-lain buat sobat-sobat yang mau tahu ini berapa, ini saya kasih lihat di traveloka, saya pakai traveloka ini ada bedanya tapi saya lihat tahun-tahun kemarin atau kemarin ini ada lanku yang hulit tadi oh disini yang bawah ini bagus ya tentainya tentainya selamat menikmati di samping ukurnya ada bar dan ranggati juga ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati